Jangan bersuara ya, jangan bersuara ya. Terima kasih, jadi enggak tersebut. Percobaan pertama langsung benar. Kaget juga sih, taunya dari mana. Mbak Gita boleh diambil pas? Boleh. Iya, iya. Dua-dua handphonenya masukin di dalam tas. Oke, Rizka boleh beri di tempat saya? Bayangin ada layar di sini ya. Ada informasi yang muncul di pikiran saya sekarang. Masuk ke pikiran kamu ya. Lihat layarnya, lihat saya. Sebutin dua digit angka. Angka berapa? Tiga, taapan. Saya berhasil lempak, saya punya angka. Yang pertama. Oke. Yang kedua, Mbak Gita di sebelah sana, Rizka sini. Fokus layarnya di sini ya. Oke. Bayangkan ada informasi muncul di layar di sini. Muncul langsung ke tengah-tengahnya pikirannya Gita. Kita sebutkan dua digit angka sama berapa. Yang satu. Denger berapa? Boleh, tolong dimatikan lampunya. Lihatnya, berupa E-nya. Orang, Tunggu, 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 Tunggu. Tunggu, Tunggu. Menurutnya, berapa ke-tengahnya. Seperti ini. uk. Menurutnya, berapa ke-tengahnya? Ini kan ada kombinasinya ya 38 Mungkin kah itu kombinasinya Hanya bisa terbuka dengan 4 digit spesial Which is memang 38 61 Nggak percaya Boleh dibuka Masukin 2 digit aku dan Miss Gita Dibuka bisa gitu Kaget sih Kebuka Karena sudah berhasil bereksperimen dengan saya Ini hadiahnya Buat Gita sama Priska Terima kasih sudah bereksperimen dengan saya Bagi kita terima kasih Terima kasih semuanya Bagaimana mereka dapat menebak 4 digit angka yang saya pikirkan tadi Menggunakan subliminal suggestion Yang perlu saya lakukan adalah Menanamkan angka-angka tersebut ke dalam pikiran mereka Lalu bagaimana saya dapat menebak pin handphone Gita tadi Sebetulnya apapun pin yang Anda gunakan Pin tersebut hanya dapat disusun menggunakan 9 digit angka Yang perlu saya lakukan adalah Membaca bahasa tubuh Gita Dan melihat reaksi mikro Gita Untuk dapat menebak Angka berapa yang dipikirkan oleh Gita tadi Karena tadi akhirnya Passport handphone saya sudah dilihat secara nasional ya Jadi saya untuk menjaga privacy-nya Saya akan ganti password handphone-nya Supaya nggak bisa dilihat sama orang lain lagi gitu ya Terima kasih sudah datang ke kampus kita ya Terima kasih Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati